Pidana yang tradisional Yang patuh pada peraturan undang-undangan Tetapi hati saya Memberontak mas Dengan istilah-istilah yang sebaik indah Yaitu filosofi pemasyarakatan Dalam hukum pidana Indonesia Pemasyarakatan, saya tadi semangatnya adalah Hukuman seberat-beratnya Nah, mengingat bahwa ternyata hukum kita Undang-undang kita punya Ternyata memberikan sanksi yang terlalu ringan Bagi pelaku ini, pelaku kejahatan semacam ini Maka akal saya berpikir Main hakim sendiri kan tidak mungkin Malah kita yang kemudian jadi bermasalah hukum Ya, lalu memfungsikan apa? Satu-satunya misalnya kita fungsikan adalah Cari kemungkinan kita menegakkan restoratif justice Keadilan restoratif Kita Sisi restorasinya dimana? Yang harus kita restorasi adalah rasa Nilai-nilai kasih sayang Penghormatan masyarakat terhadap yang namanya anak Yang hari ini Di wilayah tersebut sudah tercederai Sedemikian parah Jadi bukan hanya anak yang tercederai Tapi juga nilai-nilai akan kehormatan Anak, kepedulian pada anak Berharganya anak itu sudah tercederai Sedemikian parah Nah, mengingat ternyata nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu Sudah tercederai sedemikian parah Maka yuk kita kedepankan keadilan restoratif Untuk memulihkan nilai-nilai itu juga Caranya bagaimana? Yuk kita diversi Kalau memungkinkan Diversi berarti Proses hukumnya tidak lagi lewat yang Tadi saya katakan tradisional Polisi, jaksa, pengadilan, tidak Tapi bagaimana kemudian masyarakat setempat Mengaktifkan kembali Hukum adat yang mereka punya Dalam rangka memastikan Satu Bahwa memang pelaku dihukum Sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku Jauh lebih tegas Jauh lebih keras daripada Undang-undang perlindungan anak Itu satu Yang kedua Bagaimana kemudian rasa aman masyarakat Nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat Juga bisa dipulihkan Lewat tegaknya Kembali hukum adat Di wilayah tersebut Itu semuanya saya katakan Barangkali Satu-satunya jendela yang terbuka Untuk menangani kasus ini Agar lebih sesuai dengan Ekspektasi masyarakat luas Adalah dengan mencoba cari tahu Adakah hukum adat yang bisa dikenakan Kepada pelaku kejahatan semacam ini Terima kasih Tisu kebatikan perkayu ini Dihentikan Medcom.id A part of Media Group News Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!